Saudara puluhan ribu petasan dan bubuk mesiu hasil penyitaan dari produsen petasan di Bangkalan Jawa Timur dimusnahkan tim Gagana Polda Jawa Timur. 100 kg bubuk mesiu dan puluhan ribu petasan ini dimusnahkan tim Gagana dengan cara diledakan di lahan yang kosong dan jauh dari pemukiman warga agar tidak membahayakan. Saat dimusnahkan, suara ledakan bahkan terdengar hingga radius 3 km. Satuan Resese Kriminal Polis Bangkalan berhasil mengamankan rumah produksi petasan dan rumah penjual bahan petasan yang berada di Desa Langkap, Kecamatan Burne. Dari barang bukti itu memang kita menemukan banyak sekali. Bahkan dari hitungan kuantitas itu ada sekitar 100 kg-an bahan black powder yang sudah siap untuk dijadikan petasan. Sebelumnya pada Jumat malam, tim Resese Kriminal Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang diduga memproduksi petasan. Dari penggerebekan ini, polisi menyita puluhan ribu petasan siap dijual dan ratusan kg bubuk mesiu bahan membuat petasan. Dari penggerebekan ini juga polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka pemilik bahan pembuat petasan. Akibat ledakan pemusnahan petasan di Bangkalan Jawa Timur, beberapa bangunan mengalami kerusakan. Salah satunya adalah ruangan SMA Negeri 1 Bangkalan. Kerusakan terlihat pada bagian pelafon ruangan sekolah akibat hebatnya ledakan pemusnahan. Imbas ledakan entah hanya itu, sodara, 15 rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan. Sebagian besar mengalami kerusakan di bagian atap rumah.